Polisi berhasil menangkap pelaku pembakaran penjalan kaki di penjaringan Jakarta Utara. Melaku hingga saat ini masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dua hari, pasca persipa pembakaran terhadap sepasang pria dan wanita di wilayah Jakarta Utara, polisi menangkap pelaku. Tersangka yang berinisial MR berusia 45 tahun ini langsung diamankan serta dimintai keterangan. Sesaat sebelum masuk tahanan, tersangka sempat mengungkapkan dirinya terbawa emosi saat melakukan pembakaran itu. Dirinya juga sempat mengungkap penyesalannya telah memenyebabkan dua orang menjadi korban atas ulahnya. Pelaku sendiri ditangkap di daerah Tanggul, Jagung, Telukgong, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap oleh tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya tersangka tidak melakukan perlawanan. Terkait motif dari pelaku dan hubungan di antara mereka, polisi mengungkap masih dalam penjaringan. Ini juga pelaku sudah diamankan posisi metode jaringan gabungan dari Polres maupun Polda, tadi pagi jam 08 waktu Indonesia Barat di daerah Telukgong, Penjagalan. Pelaku waktu diamankan tidak ada perlawanan dan untuk sekarang masih dalam penyidikan. Pelaku ditangkap di rumah siapa Pak? Apa dia sedang bersembunyi atau bagaimana Pak? Enggak, di ini aja, di Tanggul, Jagung ya, Tanggul, Jagung. Di mana Pak? Di Telukgong. Rumah saudara atau rumah pribadi atau bagaimana Pak? Tadi dari ini ya, di Telukgong aja Pak. Tua mantan suami atau bagaimana sih? Nanti masih penyidikan, Mas. Masih penyidikan. Masih penyidikan nanti untuk revisi hari Senin ya. Hingga saat ini, satu dari dua korban yang bernama Dewi masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Cipto Mangankun Sumo dengan luka bakar 85 persen. Diduga, aksi pembakaran tersebut dipicu rasa cemburu lantaran menjalin hubungan dengan lelaki lain, yaitu sang korban. Menurut orang tua korban, pelaku memang seorang temperamental dan kerap melakukan KDRT terhadap istrinya selama 16 tahun menikah. Diduga cemburu gitu ya Pak? Cemburu saya beritahu kali. Memang dari dulu dasarnya memang begitu. Kalau dari dulu itu kalau ngomong itu saya bunuh, saya mati, saya bacok-bacok. Itu aja kalau ngomong itu begitu, nggak bisa ngomong. Itu tinggak. Anak-anak yang sedikit-sedikit nih. Kalau itu banyak ancaman. Anak-anak udah nggak mau ngaku orang tua ya. Saya mati, saya bacok. Memang orangnya temperamental ya Pak? Aduh, kalau itu syukuran sih. Sebelumnya, korban Sobri dan Dewi tengah berjalan di jembatan Jelambar Aladin penjaringan Jakarta Utara. Tiba-tiba keduanya dilempar molotov. Sobri yang sempat mencempurkan diri di kali ditemukan tewas. Sementara Dewi mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Gandhi Arman Syah, Zikrlo Subi.